Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cahaya kebaikan ilahi Dikawal malaikat Sulit miskin Sembilan kebiasaan yang harus kamu lakukan Ada sembilan kebiasaan yang menandakan Kamu sedang dikawal malaikat Menurut primbon jawa bahkan tanpa disadari oleh anda Menurut primbon jawa Sosok gaib yang datang Berawal dari beberapa kebiasaan yang kamu lakukan tersebut Bukankah sosok gaib yang menakutkan Melainkan sosok malaikat Sosok malaikat inilah yang akan menjagamu Sehingga kamu sulit miskin Dan terlindung dari serangan gaib Sembilan kebiasaan ini mungkin tanpa sadar sering kamu lakukan Sehingga mendapatkan keberuntungan Berupa rezeki yang lancar Dalam kitab primbon jawa Jika sering melakukan aktivitas yang positif itu Akan menjadi pertanda kamu sedang dijaga oleh malaikat Namun yang perlu diketahui malaikat pelindung ini Tidak akan aktif jika masih banyak energi negatif dalam diri kamu Dalam kitab primbon jawa Setiap orang yang selalu dilindungi dan dijaga oleh empat malaikat pelindung ini Akan selalu dituntun menuju ke jalan kebaikan yang telah diperintahkan sang pencipta Lantas apa kebiasaan apa saja yang menandakan kamu dijaga sosok-sosok malaikat Yang pertama Rajin ibadah Rajin beribadah adalah kebiasaan orang yang dijaga oleh malaikat Yang pertama Hadirnya malaikat pelindung bisa Dilihat dari rajinnya seorang tersebut dalam beribadah Dalam primbon jawa Jika seorang rajin beribadah Dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa Maha kuasa Maka bisa dipastikan empat malaikat pelindung tersebut telah menjaga kamu Yang kedua Selalu bersyukur Jika seorang selalu bersyukur Maka bisa dipastikan menurut primbon jawa Seorang tersebut telah didampingi oleh malaikat penjaga Yang ketiga Gemar menolong Suka menolong seseorang yang sedang tertimpa masalah menjadi pertanda Malaikat pelindung sedang aktif Menurut primbon jawa Seorang yang suka menolong biasanya Sadar bahwa tugas manusia adalah untuk saling menolong Agar membuat keadaan di dunia ini semakin membaik Yang keempat Rezeki lancar Seorang yang dijaga oleh empat malaikat pelindung berikutnya Bisa dilihat dari rezekinya yang cenderung lancar Menurut primbon jawa Hal ini disebabkan malaikat pelindung telah aktif dan tidak dihalangi oleh energi negatif Sehingga akan mendatangkan rezeki yang berlimpah kepada orang tersebut Yang kelima Senantiasa menjaga kesehatan Tanda selanjutnya yang dimiliki oleh orang yang dijaga malaikat adalah menjaga kesehatan Hal ini ditandai dengan adanya kesadaran diri orang tersebut Berubah mengkonsumsi makanan yang sehat dan rajin berolahraga Yang keenam Memiliki ilmu yang luas Seseorang yang dijaga oleh empat malaikat ini biasanya mempunyai pemahaman dan keilmuan yang bertujuan Untuk selalu berbakti kepada Tuhan yang maha kuasa Menurut primbon jawa Seorang dengan ciri-ciri ini dibimbing dan dituntun oleh malaikat penjaga Makanya orang tersebut akan mendapatkan ilmu secara otomatis atau disebut dengan ilmu laduni Yang ketujuh Selalu berpikir positif Biasanya orang yang dijaga oleh malaikat pelindung akan selalu berpikir positif dan tidak berperasangka buruk kepada orang lain Yang kedelapan Sabar Dalam menghadapi masalah Orang yang dijaga oleh malaikat pelindung Akan memiliki kesabaran yang tinggi Walaupun seperti apapun masalah yang datang Yang terakhir atau yang kesembilan Selalu tenang Pembawaan Cenderung menjadi orang yang tenang dalam menghadapi persoalan dalam kehidupannya Menjadi ciri jika orang tersebut dijaga oleh malaikat pelindung Itulah sembilan kebiasaan atau pertanda Seorang sedang dijaga oleh mahluk goib Malaikat pelindung Namun semua bergantung dari usaha yang dilakukan Dan dibarengi dengan ikhtiar Kerja keras serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Semoga bermanfaat Baik cahaya kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!